Susilo akan jujur kepada Binung kalau dia sengaja memasukkan alat penyadap di tasnya Novia berdasarkan perintah dari Bagas dan Binung meminta Susilo untuk jujur kepada Novia tentang semua itu dan harusnya Bagas itu ditangkap dan dipolisikan Selamat datang di Youtube channel Sinoopsi Sinetron, kali ini kita akan mengulas sinetron takdir cinta yang kupilih Episode 542 yang tayang pada hari Kamis 4 Januari 2024 Seperti yang kita tahu kalau Novia kembali dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan kesaksian atas kejadian yang waktu itu Novia diculik oleh anak buahnya Bagas Sampai sekarang tentu Novia tidak mengetahui sama sekali kalau dia siapa yang menculik dia itu siapa Kemudian motif sebenarnya orang tersebut menculik Novia itu karena apa Jadi Novia disini benar-benar sangat amat bingung nanti memberikan kesaksian seperti apa Tapi tentunya dia akan memberikan kesaksian sejujur-jujurnya atas apa yang sudah dia rasakan Dan semoga saja nanti juga bakalan ada CCTV di tempat kejadian tersebut yang memperlihatkan kalau Novia sebelum diselamatkan oleh Jeffrey sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri alias pingsan Nah kemudian di sisi lain sebenarnya sih sudah sangat amat terlihat ya kalau Bagas ini sangat amat tersudutkan posisinya Karena memang banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang memperlihatkan kalau Bagas itulah orang yang memang harus menjadi dalang dibalik semua Yang berhubungan dengan kecelakaan ya keluarga Wardana kemudian dia di bawah-bawahnya nih Kemudian kita melihat kalau Tami juga waktu itu disakiti atau dicelakai oleh Bagas atau anak buahnya Bagas Kemudian anak buahnya Bagas juga sudah ditangkap dua orang Ditambah lagi banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti Derry Kemudian Derry meninggal dunia juga karena anak buahnya Bagas itu Kemudian Novia diculik dan pada akhirnya Jeffrey pun dicelakai oleh anak buahnya Bagas ini Tapi sayangnya anak buahnya Bagas ini masih tutup mulut Dan sekarang orang yang akan memberikan kesaksian yang jujur kepada pihak kepolisian Yang kita harapkan ya cuma Susilo, Danang, dan Tami nih guys tentunya Karena memang tiga orang itu adalah saksi kunci Dimana kalau mereka ngomong secara langsung tentu hal ini akan membuat Bagas semakin tersudutkan Dan ya pada akhirnya akan gampang sekali bagi pihak kepolisian untuk memasukkan Bagas ke penjara Dan menjadikan Bagas sebagai tersangka Nah seperti yang kita tahu kalau di episode sebelumnya kita bisa menyimpulkan ya guys Kalau sekarang Susilo memang sudah sangat amat meresahkan Bagas Karena memang Susilo ini sangat amat ketakutan banget nih Karena dia takut melihat polisi Dia takut kalau nanti Novia melaporkan dirinya Karena sudah memasukkan alat penyadap ke tasnya Novia Padahal niat Susilo dari awal tidak pernah seperti itu Niat Susilo dari awal mengikuti perintah dari Bagas ya Karena dia memang ingin melindungi Novia dan keluarga Wardana Sesuai banget dengan apa yang Bagas mau Tapi kan sayangnya itu hanya kebohongan Bagas saja Agar Bagas dengan mudah untuk bisa mencari tahu tentang rencana-rencana keluarga Wardana waktu itu Dan agar dia bisa menutupi kalau dia adalah dalang dibalik kecelakaan Yang terjadi pada keluarga Wardana Tapi melihat Susilo yang panik seperti itu Bagas ya tentu merasa ketar-ketir juga nih Sampai-sampai Susilo pun datang ke rumahnya Bagas Dimana Bagas sudah sangat amat hati-hati banget Dia meminta semua anak buahnya untuk tidak pergi ke rumah dia Agar tidak diselidiki oleh pihak kepolisian dan tidak dicurigai Karena dia sadar kalau sekarang pihak kepolisian sangat amat mengamati rumah dari Bagas ini Jadi ya Bagas ini merasa kalau bisa sih gak ada nih satu orang pun yang pergi ke rumah dia Agar dia tidak dicurigai Tapi untung saja Susilo datang di waktu yang tepat Karena kepolosan Susilo Tentunya ya mungkin ini akan menjadi petunjuk bagi pihak kepolisian Untuk menyatakan Bagas ini adalah tersangka dan dalang dibalik kecelakaan tersebut Kemudian kalau dipikir-pikir emang sangat banyak banget ya Kejahatan yang dibuat oleh Bagas hanya untuk menutupi Kalau dia adalah dalang dibalik kecelakaan itu Banyak sekali kalau dipikir-pikir Dia berusaha untuk menghabisi Tami Kemudian dia membayar Susilo Dia membayar anak buahnya untuk menutupi semuanya Ya karena memang dia sangat amat kecewa Orang yang dia anggap sebagai keluarga Seperti Kunto dan Michael Pergi begitu saja gara-gara Novia Padahal itu semua tidak ada hubungannya sama sekali Dan Mimin dari awal sudah sangat amat yakin nih Kalau Binung sepertinya akan mencari tahu lebih dalam lagi Tentang si Bagas ini nih guys Mungkin sampai sekarang Bagas nggak tahu Kalau Binung pernah kerja di rumah keluarga Wardana Sebagai babysitternya Brian Tapi sekarang ya kita lihat aja Entah sampai kapan Bagas ini akan mengetahui Kalau Binung itu adalah babysitter ya Tapi nanti kita lihat juga Binung pastinya akan mencari tahu lebih lanjut Karena kan dia sempat nguping nih Pembicaraan antara Susilo dengan Bagas Jadi dia mungkin saja akan mempertanyakan hal tersebut Kepada Susilo secara langsung Walaupun sekarang dia agak takut Tapi Mimin yakin kalau pada waktunya nanti Dia akan menanyakan hal ini kepada Susilo Dan Susilo pasti akan menjelaskan semuanya kepada Binung Karena Mimin yakin banget Susilo itu Pasti akan menceritakan keluh kesahnya kepada Binung Ataupun kepada Umar Karena kan sekarang dia tinggal di kosannya Umar ya guys Jadi ya Mimin yakin banget nih Entah kenapa Mimin sangat amat berharap Kalau nanti Binung ini akan membantu Susilo juga Untuk memberikan nasehat dan memberikan jalan keluar kepada Susilo Karena tentu Binung juga gak mau melihat Wah walaupun Susilo adalah mantan pacarnya ya Binung itu kan sangat amat setia nih Sebagai kawan, sebagai teman, sebagai sahabat Dia pastinya akan mencari tahu dan mencari cara Agar Susilo ini mendapatkan solusi yang baik Untuk dia dan ya untuk keselamatan Susilo juga Mungkin nanti Umar dan Binung Akan berusaha untuk membuat Susilo jujur kepada pihak keluarga Wardana Atas apa yang disuruh oleh Bagas Ya setidaknya apa yang diucapkan oleh Susilo itu Jadi diketahui oleh Arjuna Bahwasannya Bagas lah orang yang meminta dia Untuk menyimpan alat penyadap di rumah Wardana Dan di tasnya Novia Kemudian hal itu akan membuat Arjuna Wardana Jadi berpikir juga ke depannya Oh berarti selama ini memang Bagas lah orang yang Kepo banget dengan keluarga Wardana Dan mungkin saja ada hubungannya dengan kecelakaan Yah yang waktu itu Makanya nih kita berharap banget ya guys Semoga nanti Binung akan meminta Susilo untuk jujur Kepada Novia dan keluarga Wardana Kemudian agar Bagas ini bisa secepatnya ditangkap oleh pihak kepolisi Karena kita udah capek banget melihat kasus Bagas ini Yang tak henti-hentinya dan tak beres-beres Karena kita ingin melihat Jeffrey yang secepatnya tahu Kalau Novia hamil Dan ingin melihat bahagianya Jeffrey Dan penyesalan Jeffrey sih awalnya ya Karena pastinya dia akan meminta maaf kepada Novia Karena sudah salah sangka selama ini sama Novia Padahal yang salah itu adalah Bagas Tapi dia malah nuduh Novia yang tidak-tidak Dan mudah-mudahan saja nanti Novia pun akan bisa memaafkan Jeffrey ya Walaupun sebenarnya sih agak susah juga ya Memaafkan Jeffrey yang sangat amat jahat sama Novia ini Dan tidak percaya sama Novia Tapi mimpin yakin semuanya akan bisa berjalan dengan baik Jika Bu Astrid akan kembali Udah gak sabar banget nih guys Menunggu Bu Astrid kembali Untuk menyelesaikan semua permasalahan Jeffrey dan Novia Seperti biasa ya Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!